Membalas jasa Jasanya siapa? Tentunya adalah jasa nanti merujuk nanti kepada kematian Yesus nanti Nah, sebenarnya di dalam bacaan kita Kita dapat bahwa Ketentuan untuk peace offering ini Atau korban keselamatan ini Sebenarnya dicatat bukan hanya di imamat pasal 3 yang kita baca Nanti kita baca juga hal yang sama itu dalam imamat pasal yang ke-7 Yang khususnya di ayat yang 11 sampai ayat yang ke-21 Nah, yang menarik adalah Korban keselamatan ini atau peace offering ini adalah Sebagai bentuk persembahan secara sukarela Nah, ini lagi Secara sukarela Nah, jadi Sebenarnya begini Kita sudah pelajari di beberapa Yang kita baca di dalam kitab imamat pasal yang pertama, kedua, dan khususnya ayat ketiga ini ya Jadi Intinya Seperti di awal kita baca Kalau korban bakaran itu memiliki makna penyerahan diri Yang seutuhnya Lalu korban keselamatan ini merupakan wujud pengakuan Ketergantungan kita kepada Tuhan Atas apa? Atas kebutuhan-kebutuhan yang kita terima Ini sebenarnya adalah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Nah, korban keselamatan ini juga merupakan satu puji-pujian Satu puji-pujian atas berkat-berkat yang kita nikmati Jadi, contoh Kalau misalnya kita mendapatkan mobil Atau kita mendapatkan jabatan Contoh di zaman sekarang ini ya Nah, ini yang kita bawa kepada Tuhan Ini adalah korban keselamatan atau korban ucapan syukur kepada Tuhan Atas berkat-berkat yang kita terima Dan sekali lagi bahwa Peace offering ini Atau korban keselamatan ini adalah Satu persembahan yang sukarela Yang berasal dari hati yang dipenuhi oleh sukacita Jadi, tidak ada istilahnya paksaan Memang harus betul-betul dalam hati Ingat bahwa segala persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu Tandanya diterima atau tidaknya itu adalah Ketika bawa korban-korbannya itu Betul-betul kita terima dengan Bawa dengan sukacita Jadi, tidak boleh ada bersunggut-sunggut Tidak ada bersunggut-sunggut Nah, sebenarnya dalam memilih korban juga Kalau kita baca di dalam imat pasal ketiga ini Banyak pilihan Khususnya di atas pertama ya Jadi, kalau hewan korban berupa lembu jantan Atau betina Domba jantan atau biasa Lalu kambing jantan atau betina Harus yang tidak bercelak Nah, ini menarik bagi saya Di bercelak ini apa maksudnya? Yang tidak bercelak Saya coba bandingkan dengan beberapa terjemahan Khususnya di New English version Lalu di King James version Ini kata bercelak itu defect Defect itu kalau dalam bahasa Indonesia itu Tidak cacat Nah, saya coba-coba search nih Baru-baru Berapa waktu lalu kan kita ada Idul Hadda ya Nah, ternyata ketika Mau persembahkan korban pun Ada catatannya Ini saya coba cari di detik.com Ini menarik nih Di detik.com Ada delapan jenis Cacat yang bikin Ini ya Bisa saja Kambing atau domba Tidak bisa jadi herwan kurban Kalau didapati bahwa Kurbannya ini Cacat Tidak bisa diterima Nah, apa aja itu? Ya Yang matanya buta Tidak bisa Lalu ada putus lidahnya Lalu ada butanya total Atau setengah-setengah Lalu hewan yang terpotong telinganya Jadi pokoknya catat ya Dalam seluruh bagian tubuh Bahkan kalau yang sakit-sakitan pun Tidak boleh dibawa Lupanya Ada pemeriksaan Hewan ini memang betul harus sempurna Tidak cacat Wah, ini banyak lagi Sampai delapan belas Bahkan katanya Kalau hewan yang terlalu lama Dikurung di kandang Lalu makan kotoran Ini gak boleh Saya pikir-pikir Gimana meriksanya ini ya Hewan ini makan Diperiksanya Berarti harus sedetail mungkin Oleh Para imam-imam Ketika mereka Bawa korban Kepada siapa? Kepada Tuhan Kenapa ini? Tidak bercacat Ini sebenarnya gini Ketika Prosesi ketika kita Bawa Hewan yang akan Dikorbankan itu Kita akan Tumpangkan tangan kita Ke atas kepala hewan itu Menandakan bahwa Hewan yang tidak berdosa Ini Yang tidak bercacat ini Kita tumpangkan Dosanya Tertindah kemana? Ke hewan itu Lalu kita harus sembelih Ketika kita Sembelih itu hewan Itu darahnya Tercurah Dalam kitab Ibrahim Mengatakan bahwa Disitulah ada Pengampunan dosa Jadi kalau tidak Darah yang tercurah Berarti tidak ada Pengampunan dosa Jadi Ketika itu diserahkan Kita Kita Bawa ke imam Lalu kita berdoa Kita tumpangkan tangan Lalu kita sembelih Darahnya tercurah Nanti darah itu Akan dibawa oleh Para anak-anak imam Harun Lalu nanti dioleskan Ke ada beberapa tempat Lalu nanti ada Di bagian yang dipotong-potong Nah ini menarik nih Ternyata Dalam Dalam korban ini Kalau korban bakar yang lalu Itu dibakar habis Lalu sama Kalau korban keselamatan Atau peace offering itu Yang mendapat bagian Ada tiga Yang pertama Tuhan Yang kedua Imam Lalu yang ketiga Yang membawa korban Jadi ini dibagi-bagi Jadi korban ini Nggak dibakar semua Kalau korban yang lalu-lalu Kayak korban bakar Burn offering itu Dibakar habis Namanya burn offering Tapi kalau Persembahan sukarela Atau peace offering ini Dibagi tiga Kepada Tuhan Kepada imam Dan kepada siapa Kepada si pemberi Atau manusia yang berdosa itu Yang kepada Tuhan Inilah yang menarik Kenapa Yang Tuhan minta adalah Darah dan lemak Ini kalau kita baca Di bagian akhir Imam pasal ketiga Bagian akhir Itu darah dan lemak Itu bagiannya Tuhan Harus habis Itu dibakar Lalu bagiannya imam itu Ada yang dipotongnya Di bagian Di bagian dadanya Lalu disini Saya agak menarik nih Saya baca ada buah pinggang Buah pinggang ini apa ya Saya coba-coba Cek di New International Version Itu kidney Kidney itu ginjal Itu bagiannya Bagiannya para imam Nah Selebihnya itu Kepada sang pemberi Untuk dimakan Oleh yang membawa Dan keluarganya Ini menadakan bahwa Mereka juga harus Menurut masuk ke cita Pengampunan yang diberikan Oleh Tuhan Nah ini menarik ini Apa namanya Peace offering ini Nah di dalam Apa namanya Dalam teknis pelaksanaannya ini Memang prosedurnya itu Orang yang membawa Persembahan ini Memang betul-betul Dia harus dengan penuh Kerendan hati Datang kepada Tuhan Atas perbuatan-perbuatan dosa Dan juga dia harus mengakui Bahwa Keselamatan yang diberikan Kepada Tuhan itu Merupakan satu jaminan Bagi dia dan keluarganya Ini menarik Jadi Sebenarnya Di korban Peace offering ini Ada Ada Tiga jenis Korban Ini ketika saya baca-baca Saya buka Saya punya catatan-catatan Mengenai Kaabah Lalu mengenai Persembahan-persembahan Sebenarnya Korban keselamatan itu Ada tiga Persembahan ucapan syukur Makanya itu tadi Kerelaan ya Lalu ada persembahan Nasar Dan persembahan sukarela Jadi ucapan syukur itu sama ya Dengan sukarela itu sama Tapi yang kalau nazar itu Ingat ketika Istrinya Siapa ibunya Nabi Samuel Kita dia mau persembahkan Anaknya kepada imam Dia akan bernasar Bahwa kalau dia mendapatkan Anak laki-laki Dia akan persembahkan kepada Tuhan Jadi Korban ini juga Peace offering juga Ketika kita bernasar sama Tuhan Contoh Tuhan saya nanti Ketika bisnis saya berhasil Saya akan berikan ini kepada Tuhan Dan ini harus diberikan Namanya nazar ya Jadi tidak boleh Kalau tidak Nggak dilakukan Ini bagian-bagiannya Sama dengan Persembahan sukarela Sukarela itu ketika Kita sama Menerima berkat Kita berikan kepada Tuhan Nggak dibatasi Berapa yang mau dia berikan Kepada Tuhan Dan ini rutin Diberikan Rutin ketika mereka Datang kepada Tuhan Untuk memberikan Dan ucapan syukur Kepada Tuhan Jadi sekali lagi Bahwa Peace offering ini Atau korban keselamatan Merupakan Satu Pujian Atas Berkat-berkat Yang dinikmati Atau Suatu persembahan sukarela Yang berasal dari hati Yang penuh dengan Sukarela Jadi Kalau saya mau kaitkan Dengan kehidupan kita Sekarang Memang sekarang Persembahan-persembahan itu Sudah tidak ada lagi Waktu Apa namanya Bait suci Waktu itu masih ada Tapi terbelahkan Itu dari atas ke bawah Apa yang mau saya tarik Dari pelajaran kita ini Adalah ketika kita Bagaimanakah Respon kita Terhadap Berkat-berkat Yang kita nikmati Makanya ada Persembahan-persembahan Yang kita berikan ya Persembahan sukarela Yang kita berikan Kepada bendahara Jemaat Atau Persembahan-ucapan syukur Yang kita berikan Kepada Tuhan Atas berkat-berkat Yang kita nikmati Dan ini Memang dilakukan Secara teratur Bayangkan Dan Diberikan itu Dengan tanpa Cacat Tanpa cacat Ini menarik Ini Berikan yang terbaik Kalau kita sekarang ini Apakah bentuk Bentuk persembahannya Harus Harus rapikan Kita sudah pernah Bahas ya Yang terbaik lah Tapi Sebenarnya lebih Kedalam hati Suka Relang Kita memberinya Bukan karena Suka Enggak suka Relang Saya ngasih Bukan seperti itu Kan Tuhan Menghargai Persembahan Yang diberikan Dengan Sukacita Dan Kerelaan hati Lalu yang berikutnya Adalah Perhatikan bahwa Kenapa Hanya Tuhan Darah dan Lemak Ini saya ingin bahas Sedikit Zaman dulu Enggak ada Kedokteran Ilmu kedokteran Kesehatan pun Enggak ada Tapi Dari jauh-jauh hari Tuhan tahu Bayangkan Kalau Imam-imam Makan ini Lemak Badannya akan Lebih besar Bongsor Bongsor Dan risiko Pernah penyakit Jantung Dan segala macam Sama dengan Darah juga Ini kan sumber Penyakit Di situ Tapi Lihat orang-orang Banyak yang Demen ini Lemak Makanya di medan Saya gak tahu ya Ada nasi lemak Bahkan ada Darah juga Yang dikonsumsi Pada jelas Dalam kitab Imamat Jujurnya pasal yang Terakhir Sekali-kali Kamu tidak Boleh Makan Lemak Dan darah Dari Dari segi Kesehatan Ini Tuhan Laram Tuhan mau Bawa umat-umat ini Memiliki kesehatan Jadi sebenarnya Tuhan mau Kesehatan juga Kita manusia Bukan secara Fisik juga Bukan secara Secara rohani Tapi secara fisik Juga Tuhan mau Kita sehat secara fisik Dan juga Rohani Jadi pada malam hari ini Untuk peace offering ini Diberikan oleh Kanara Jasa-jasanya Tuhan Kita ingat ya Nanti merujuk ini Pada kematian Yesus Domba Domba Anak Allah Darahnya tercurah Untuk Keselamatan Seandainya Tidak ada Pertumpahan darah Maka tidak ada Keselamatan Jadi Inilah yang dapat Saya sampaikan Kalau ada pertanyaan Atau tambahan Terima kasih telah menonton